Hai, apa kabar? To my channel, balik lagi di channel aku Tess Prada Untuk yang nanti selalu nonton video ini Jadi suka sama video ini, jangan lupa untuk like videonya And also subscribe to my channel Biar gak ketinggalan tiap aku upload video apa Baru betul sekali Aku gini-gini mantul ya, Shay Aku copot aja ya, semoga aku bisa melihat dengan jelas Sebelumnya minta maaf gak kayak biasanya Aku gak makeup sama sekali, cuman pake lip tint doang ini Dan gak pake apa-apa lagi Karena ini video sebenernya dadakan Liatan tuh, jendela aku gelap Ini udah malem, aku sebenernya gak niat buat bikin video ini Cuman pas aku mau unbox kok Kayaknya sayang banget ya, kalo aku gak sambil sharing Jadi, makin kita berusia Kok kita ngajak-ngajak gitu kesannya gue ya Makin bertambahnya umur, gak tau kenapa Jadi punya ketertarikan di dunia gadget-gadget tentang rumah Entah itu kayak kitchen gadget Entah itu kayak home cleaning gadget Dan ini ada salah satunya Ini tuh adalah sapu kekinian Tapi bukan robot, Shay Kalo misalnya ada yang kayak bisa keluar masuk kandang Tuh kayak, ini bukan Dan aku tuh emang dibikin penasaran banget Apakah se-efektif itu Dan apakah se-bersih itu hasilnya Dibanding aku nyapu manual tau Yang pake pengki gitu kan Makanya aku beli Gede banget boxnya tuh Sampai gak bisa masuk ke kamera semua Aku gak di-endorse Aku beli sendiri Kalo butuh receipnya segala macem Nanti aku cantumin juga di layar Jadi tanpa kita lama-lama lagi Kita langsung aja unbox Nanti kalian liat apa aja Yang ada di dalam box ini Itu itemnya apa aja Dan beneran bagus apa enggak Beneran bersih apa enggak Nanti kita langsung tes aja Di lantai aku yang lagi sangat amat kotor dan dekil ini Jadi let's go Tuh seperti yang diliat Ini tuh kotor pisan lah ya Tuh liat ini daerah sini Banyak banget remah-remah makanan Tadi anak aku abis makan disini Jadi nanti kita sambil buktikan Pakai pembuktian yang lain juga Jadi kita bongkar dulu aja ini ya Shai Jadi ini tuh serinya yang DEM DX700 Ada yang 810 Ya kalo gak salah Aku tapi tanya ke si Dirma nya Katanya itu tuh sama aja Mesinnya semuanya sama aja Cuman beda warna aja Sama yaudah kayak pembuatan Kayak batch-batchnya gitu loh Tapi semuanya sama aja Nah aku belinya yang warna putih Dirma Vacuum Cleaner DX700 Seperti biasa Kalo kamu tertarik Nanti linknya ada di kolom apa Komentar betul sekali Kartu garansi gitu Terus ini ada manual booknya Ada bahasa Indonesia nya Say Kayaknya macem-macem Ujungnya itu loh Ini ada yang kayak gini Jadi bentuknya tuh kayak runcing Ini biasa buat sudut-sudut ya Ini ada yang bersikat Ini biasanya buat Nge-vakum Karpet Jadi bisa sambil nyikat Sambil nyedot gitu gak sih Ini aku belinya yang berkabel Nanti aku kasih tau olesannya kenapa Kayak gini Shai Untuk produknya Gimana keliatan gak Tuh kabelnya Kabelnya panjang banget Gagangnya ya Nanti aku kasih atas Capa makanya Dia tuh bisa dilepas-pasang gitu Terus dapet ini Ini yang memang Buat nyapu lantai Terus gak ada apa-apa lagi Kosong ya Kalau dari segi materialnya Ini plastiknya Kalau dibilang kayak Tegel banget Gitu Enggak Tapi dibilang Wah eplek-eplek banget ya Tipis kayak lion star Juga enggak Jadi kayak Kalau kita kembali lagi ya Selalu aku mengingatkan Kalau mau menilai sesuatu itu Dikomper dengan harga Ini tuh harganya yang lumayan fluktuatif Jadi kalian mesti kayak pinter-pinter Sorry kalau kameranya goyang-goyang Ini di bawah ada kucing aku Yang gak mau diem Dia selalu Bisa kah kamu diem? Nanti sampe mana? Oh iya harganya fluktuatif Jadi kadang dia 500 Kadang dia 400 Gitu Nah aku dapet Dia harga 390 Sekian apa 380 Sekian gitu ya Terus aku pake vouchernya Shopee lagi Voucher discount Terus endingnya Aku tuh cekot Dia harga cuma 330 Udah sama ongkir Gitu Jadi gimana ya nilainya Kalau aku sih Ya menilainya sesuai sama aku Spend ya Sekarang kalau misalnya Dibandingin dengan harga 300 ribu rupiah Ini udah bagus banget 300 ribu ya Tapi ini belum kita coba Pake Baru melihat dari Si build quality nya aja Ini udah oke 300 ribu Ini udah oke ya Nah jadi Ini tuh Yang pake kabel Jadi bukan yang cordless Ingat ya Ini 300 ribu Yang pake kabel Kenapa mau yang pake kabel Kenapa gak beli Yang cordless aja Atau yang pake Battery gitu ya Karena Sesuai pengalaman Suami aku Kalau misalnya Beli apapun ya Beli alat-alat Home gadget yang lain Atau Kalau dia punya hobi sendiri lah ya Nah dia itu Selalu bilang Kalau mau cordless Usahain harganya yang mahal banget Karena kalau cordless Masih harga di bawah Sejuta itu pasti Dia punya power Jelek Kalaupun powernya bagus Berarti lifetime nya Gak panjang-panjang banget Umurnya pendek Tapi ya Walaupun ini tuh colokan Menurut aku ini masih aman Kenapa? Karena kabelnya panjang banget Nanti aku kasih Details nya kali ya Di somewhere Di layar ini tuh Sebaik kabelnya belum meter Cuma ini tuh panjang banget Shay Nah ini Itu juga keunggulannya Bisa dipake pendek Atau bisa dipake Sama gagangnya Jadi misalnya Kalian cuman mau yang kayak Ngebersihin sofa Atau ngebersihin kasur Kalian tinggal pake ini aja Pake ini gini doang Tuh udah Tinggal dipasangin gini Udah pake Ngek-ngek-ngek gitu ya Ini Terus kalau misalnya Aku mau yang pendek juga Misalnya mobil Atau sela-sela Yaudah pake begini Jadi gak harus selalu pake Si tiang panjangnya ini Shay Kaybisa yang versi pendeknya Sumpah ini berat banget Karena tujuanku adalah Menyapu menjadi lebih Mudah dan menyenangkan Jadi aku pake yang Untuk tujuan awal Yaitu sapu Nah untuk ini sendiri Ya Allah Apakah aku harus Menunggu suamiku Karena aku gak ngerti Ini gimana bukanya Oh Ini gimana caranya Oh oke Oh gini Bisa sih Bukanya gampang kok Ada kayak pencetannya gitu Di depannya Ada pencetannya Nanti dipencet Terus dibuka Nah ini tuh dibuka Kemana ya Ini ada filternya lagi gitu Beb Tuh ada filternya lagi Dan harus diganti Kalau misalnya digantinya Berapa lama Sekali kak Seminggu sekali Atau sebulan sekali Atau tiga bulan sekali Apa setahun sekali Tergantung kamu Sekotor apa Sebanyak debu apa Dan sesering apa Pake si barang ini Kalau misalnya kayak Keseringan nyapu Ini cuma dipake buat Kayak debu-debu Sudut-sudut Atau kayak buat apa Ya mungkin akan lebih awet Si filternya ini nih Disini ada filternya nanti Ini bisa kamu ganti Kalau udah kotor banget Gampang sih tapi Masang-masangnya Bongkar-bongkarnya Buat kita para ibu-ibu Gampang Aman kok aman Kita mau tes nyala ya Oh my god Apakah aku melakukan Kesalahan lagi Taduh lo Udah kepasang Ini mau aku pasang Tiangnya Wah kayak mau berperang ya Ini mesti sampe klik gitu Nanti bukanya Tinggal dipencet lagi Disini ada tombolnya Keliatan kan Tombolnya pencet lagi Terus tinggal dibuka Tuh Gampang ya Tapi mesti usahain Sampai klik dulu Pada saat lo masang Nah itu adalah bunyi kliknya Terus di ujungnya ini Sumpah ini panjang banget Di ujungnya ini Aku mau pakai yang buat Ini gitu Udin dah Kita tes nyala Asli ini riwoh Ini video Pang riwoh-riwohna Alatnya gede pisang Tapi bentar Keliatan gak Aduh asli ya riwohna Tapi keliatan lah ya Banyak kotoran ya Di lantai ya Kita coba nyalain Tadi keliatannya Lantainya bersih ya Tadi keliatannya bersih Lihat Mau lihat Sekotor apa nih Sekotor ini Keliatan gak sih Keliatan gak di layar Keliatan gak debunya sebanyak itu Menjijijukan ya Iyuh banget Parah Tapi itu Padahal itu gak keliatan Keliatannya kayak bersih aja kan Tapi kotorannya Sebanyak ini Parah banget Dan ini Biasanya kalau pakai sapu Ya gak tau Aku gak bisa lihat Nyesel sih Kenapa gak punya dari dulu Beneran Dan gak keringetan juga Nyapunya Aku mau percobaan Aku udah minta tolong anak aku Untuk Menyebarkan Beras Ke lantai Tapi jangan Jangan berantakan banget ya Nah ya Di satu area aja Apakah nanti akan tersedot Seluruhnya ke dalam sini Begitu ya kita buktikan Yuk Keliatan gak guys Ada kan ya Berasnya keliatan ya Nah geser sebas ini Kita mau coba Untuk bersihkan Hilang Hilang besti Hilang Dia pengen in frame Hilang Tuh Berasnya langsung masuk semua Kedalam sini kan liatnya Tuh Gila ya Super banget tuh Menurut aku Keangkat sih Beras keangkat Kalau beras keangkat Apalagi debu-debu jahanam ya Gitu Oh my god Kalian liat Iuh Dan Bulu-bulu kucing Berkumpulan Di sana Menjijikan sekali Kalian yang Gak suka Sama kotor Tapi Sekaligus Pemalas gitu Untuk bersih-bersih Gak mau kesang Gak mau keringetan Ini bisa jadi solusi Yang paling ajibun sih Menurut aku Ini solusi terbaik anda 300 ribu Say Kalau dibilang kayak berisik Ya berisiknya Sekaya gitu aja Tadi ya normal lah Suara berisiknya Vakum Tapi yang menurut aku Masih dalam tahap Aku masih bisa memaafkan Gitu ya Dengan keberisikan Yang kayak gitu Terus Kalau dari segi panas Katanya cepet panas Ya Ya hangat Yang namanya juga mesin ya Jadi tapi tetep lah ya Karena harga 300 ribu Aku sih menyarankan Kalau misalnya rumahnya Gede banget ya Tahu diri aja Jangan Tiga lantai Lo habek nyala terus Ya pasti cepet rusak Ya enggak sih Kayak misalnya Kamar beres Matiin dulu Gitu ya Duduk dulu Semenit dua menit Mulai lagi Daerah ruang tamu Semenit dua menit Ke dapur gitu Jadi jangan yang kayak Non stop Dinyalain terus Ya kita juga mesti Maues diri ya Mesti tahu diri Harga 300 ribu Pengen awet Sudah gitu makanya Gak tahu dirinya Loh mulu Ya pasti Gak awet Jadi aku sih Nyaranin diawet-awet Gitu ya Makenya Biar panjang umurnya Panjang umurnya Gitu Kalau misalnya Mau tahu detailsnya Aku bersihin sofa Bersihin mobil Ini kan juga bisa nih ya Buat vakum mobil Bersihin mobil Bersihin kasur Bersihin yang lain-lain Pasti update-nya Aku bikinnya di Instagram Jadi jangan lupa juga Follow Instagram aku Karena nanti biasanya Kayak daily update Atau daily-daily Barang-barang Yang aku unbox di YouTube Terus ada update-annya Yang Wah sebenernya Tidak sebagus itu Atau wah sebenernya Tidak seburuk itu Semuanya ada di Instagram Jadi jangan lupa Follow At Tias Prada Ada Selalu ada sih sebenernya Disini Cuman mungkin kalian gak ngeh Tapi aku ulangi lagi Di at Tias Prada At gitu ya At Tias Prada Tengo Yankee Alfa Sierra Papa Romeo Alfa Delta Alpha Yah Segitu dulu Ini video singkat Tapi semoga berfaedah ya Semoga ini juga bisa Membuka mata kalian Bahwa menyapu itu Tidak seburuk itu Sekarang di 2024 ini Karena dengan 300 ribu Kalian udah No cangkel-cangkel Club Ini adalah penemuan Ter-ter-ter Enggak sih Gak penemuan Ini mah udah produk udah lama Cuman akunya aja Yang baru beli So ya Segitu dulu Review aku kali ini Semoga bermanfaat Semoga bantu Kalau kalian suka sama Tipe-tipe video kayak gini Jangan lupa untuk like videonya Nggak usah subscribe ke my channel Biar gak ketinggalan Tiap aku upload video apa Baru Thank you See you on my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax